Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini saya merasa sangat excited karena akhirnya saya bisa membawakan film terbaru Madongsok berjudul The Roundup No Way Out alias The Outlaws 3 yang dirilis pada tahun 2023 dan untuk kalian yang belum pernah menonton atau ingin menonton ulang film pertama dan keduanya link video saya sertakan di deskripsi melanjutkan perjalanan Mamang Don Lee dalam memerankan karakter detektif Masuk Do yang brutal dan tidak pernah terkalahkan dalam ceritanya beliau akan melawan jaringan narkoboy yang cukup besar dan melibatkan para Yakuza kejam dan film ini dijamin akan sangat beradrenalin sudah tidak sabar kan? So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua mari kita no bar dan inilah The Roundup No Way Out film dimulai dengan memperkenalkan Ah, susah namanya kita panggil saja dia Samidi dia merupakan seorang polisi kurup yang berbisnis narkoboy dengan anggota Yakuza bernama Ryo Tomokawa alias Tomo malam itu Tomo sedang menyiksa seorang polisi jujur yang sedang menyelidiki kasus bubuk magic dia adalah Kapten Juk Yung Sik tapi karena telah mengganggu bisnis Samidi pun memutuskan untuk menghabisinya dengan linggis setelah itu Samidi memperingatkan Tomo untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat transaksi dan juga pembuatan narkoboy terlebih lagi Samidi berniat untuk menjual barang haram tersebut kepada mafia Cina kemudian Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus Kyung Sik dengan plastik lalu membuangnya ke laut keesokan harinya terjadi sebuah keributan di tengah jalan ada beberapa preman yang memukul warga hanya karena masalah sepele beruntung pak bos kita semua datang tepat waktu detektif Mas Sukdu langsung memisahkan mereka secara baik-baik namun karena para jamet tetap ngotot Sukdu pun terpaksa menghajar mereka berkat tinjuan mautnya para jamet dibuat bebak pelur dalam waktu yang singkat tak berselang lama polisi patroli pun datang untuk mengamankan mereka tetapi Sukdu malah mau ditangkap karena mukanya mirip jamet setelah dijelaskan polisi pun tidak jadi melakukannya mereka nih takut dibogom juga kayaknya ketika situasi sudah aman Sukdu berangkat ke kantor seperti biasanya disini kita diberitahu kalau dia baru saja dipindahkan ke Kabupaten Guangsu unit yang ditempati Sukdu dipimpin oleh Kapten Jang Tai Su dia juga memiliki rekan yang paling dia percaya yaitu Kim Man Jai beberapa saat kemudian unit mereka mendapatkan kasus baru untuk diselidiki kasus itu ternyata ternyata cukup janggal mereka menemukan jasad seorang wanita yang kabarnya jatuh dari lantai delapan dalam penyelidikannya Sukdu dibantu oleh Min Jai dan juga dua rekan lainnya yaitu Dawit dan Jong Su mereka kemudian berbagi tugas Sukdu dan Man Jai akan pergi ke lab forensik sedangkan yang lain akan menyelidiki para saksi setibanya di lab forensik Sukdu dikejutkan oleh bukti bahwa kematian wanita tadi disebabkan oleh narkoboy bernama Hyper ini adalah jenis narkoboy yang sangat kuat dan konon katanya berasal dari Jepang selain itu ahli forensik juga mengatakan kalau korban kemungkinan dilempar dari gedung bukan terjatuh sendiri di sisi lain Kapten Jang memberitahu Sukdu bahwa para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka dan kesimpulannya kasus ini akan dilimpahkan ke devisi anti narkoboy akan tetapi Sukdu melarangnya dia sangat yakin bahwa wanita itu dibunuh dengan sengaja untuk menyelidiki lebih dalam Sukdu mengajak Man Jai untuk mengunjungi klub Oreng tempat dugem yang dikunjungi korban sebelum meninggal disini Sukdu mengenakan setelan jas dan merasa sangat tampan namun para wanita justru takut melihatnya karena badannya mirip Gapura Agustusan tak lama kemudian ada seorang pemuda yang menghampiri Sukdu dia adalah Jang Dong Moon seorang informan yang memiliki jaringan luas dia akan membantu Sukdu dan Man Jai untuk masuk tanpa perlu ngantri berkat bantuan Dong Moon keduanya langsung dipersilahkan untuk masuk dan tanpa membuang waktu Sukdu langsung berjalan ke ruangan VIP agar bisa menemui pemilik bar tersebut yaitu Lee Sang Chul tapi saat akan naik tangga dia dijegal oleh penjaga yang badannya sangat besar tidak hanya menjegal penjaga ini juga berani menempeleng Sukdu dia tidak tahu kalau yang sedang dihadapi adalah Dewa Gelut alhasil penjaga itu pun tumbang hanya dengan satu pukulan setibanya di ruangan VIP Sukdu melihat beberapa pengguna Hyper dia pun langsung menyuruh Man Jai untuk menghubungi markas Sukdu kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya selepas membrutal Sukdu segera menangkap Lee Sang Chul yang sedang dangdutan bersama tante-tante di lain pihak Samidi dan Tomo menemui Mr. Baik dan Nyonya Jin mafia Cina yang ingin membeli Hyper dari mereka dengan percaya diri Samidi mampu menjual hingga 20 kg jika Nyonya Jin bisa membayarnya mereka pun sepakat dan langsung menentukan waktu transaksinya keesokan harinya Sukdu CS menginterogasi Sang Chul mengenai gembong narkoboy yang menjual Hyper di klub malamnya tapi jabet ini tidak mau membuka mulutnya oleh karena itu Sukdu memutuskan untuk menghajarnya dan agar tidak ketahuan oleh atasan dia menyuruh timnya untuk pura-pura membersihkan ruangan sehingga mereka punya kesempatan untuk mengelap kamera CCTV selagi kamera dilap oleh Manjai disitulah Sukdu menghajar Sang Chul setelah dihajar Sang Chul pun langsung membocorkan semuanya kepada Sukdu dia juga menyebut nama Hiroshi yang merupakan anak buah Tomo dari situ Sukdu segera membagi tugas dengan teman-temannya dia dan Manjai akan menemui pengedar yang berhubungan dengan Yakuza sedangkan Captain Jang dan yang lain akan menangkap Hiroshi untuk melancarkan aksinya lagi-lagi Sukdu meminta bantuan kepada Dong Moon menurut Dong Moon pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung dan adiknya yang bernama Jinsu mereka adalah kakak beradik yang aktif dalam pengedaran bubuk magic sesampainya di kediaman mereka Sukdu dihadang oleh Jinsu Sukdu pun langsung memberi pelajaran kepadanya hingga pria bongsor itu tumbang padahal Sukdu hanya menggunakan 1% dari kekuatannya tanpa membuang waktu Sukdu segera menggeledah setiap sudut ruangan dia lalu menemukan beberapa bungkus hyper yang disembunyikan Nyonya Jung di lemarinya karena sudah tertangkap basah Nyonya Jung pun akhirnya mau membuka mulut tentang Hiroshi dan gengnya Sukdu Sukdu kemudian menghubungi Kapten Jang agar berhati-hati dalam menangkap Hiroshi karena dia sangat berbahaya ketika sudah sampai di apartemen Hiroshi Kapten Jang Jung Soo dan Dawit langsung menggerbeknya tapi ternyata Hiroshi tidak sendirian dia dibantu oleh Yakuza lain yang bernama Masa walaupun sempat kewalahan para detektif ini akhirnya berhasil menangkap mereka tidak hanya itu Kapten Jang juga menyita pil hyper seberat 20 kg dan di tengah perjalanan menuju markas Kapten Jang memberitahu Sukdu tentang hal tersebut namun saat telepon hendak ditutup tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh komplotan Samidi dengan menggunakan masker dia dan anak buahnya langsung mengamankan pil hyper karena barang itu akan dijual kepada nyonya Jin ketika Samidi hendak pergi Hiroshi sempat memohon untuk tidak ditinggalkan tapi bukannya menolong Samidi malah membunuhnya padahal dia adalah rekan kerjasama setelah membunuh Hiroshi Samidi CS segera membongkar mobil dan mengganti pakaian agar mereka tidak mudah dilacak oleh polisi kemudian Samidi pergi ke markas Tomo lalu membuat keributan di sana dia merasa sangat kecewa karena Tomo CS tidak bisa menjaga barangnya dengan baik besoknya Suk Du dan Manjai pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya di sana Suk Du sangat geram dengan apa yang menimpa timnya kemudian kita diperkenalkan dengan sosok Kim Yang Ho atau yang biasa dipanggil dengan Tuki Min dia adalah penyelundup yang bekerja sama dengan Tomo namun dia tidak kenal sama sekali dengan Samidi selama ini Tuki Min hanya pernah mendengar namanya dari Tomo tapi tidak pernah melihat wajahnya Tomo sengaja tidak memperkenalkannya karena Samidi merupakan sosok yang terlalu brutal bahkan Tomo sedikit menyesal bekerja dengan polisi korup itu beralih lagi ke rumah sakit Suk Du tiba-tiba didetangi oleh Donggu dan Tai Il mereka adalah junior dari kantor lamanya disini Donggu ingin bergabung dengan penyelidikan karena dia menemukan pistol milik atasannya di rumah Hiroshi usut punya usut atasannya adalah Jung Kyung Sik polisi yang dibunuh oleh Samidi tetapi yang Donggu tahu Samidi merupakan kepala biro anti-narkoboy tanpa berlama-lama lagi Suk Du langsung pergi ke kantor Samidi bersama dengan Manjai dia ingin menanyakan proses penyelidikan narkoboy di wilayah tersebut namun gerak-gerik Samidi membuat Suk Du sangat curiga bahkan Samidi mulai emosi ketika dirinya membahas tentang kematian Kyung Sik karena tidak mau terjadi keributan Manjai pun mengajak Suk Du pergi dari sana sebelum itu Suk Du sempat memberikan sebuah kartu nama kepada Samidi tapi ternyata dia salah kartu bukannya kartu polisi yang dia berikan justru kupon Indomaret di tengah perjalanan pulang Suk Du menghubungi Donggu untuk menanyakan tentang orang yang tahu banyak soal pengedaran narkoboy dan orang itu adalah corong gangster klaster yang punya bisnis klub dan tempat sewa mobil Suk Du pun akhirnya mampir ke tempatnya akan tetapi corong yang hendak berkencan tidak menyambut Suk Du dengan baik jamet ini mengajak dia gelut tapi Suk Du langsung menang hanya dengan satu tamparan Suk Du lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi karena sudah trauma digampar pak bos corong pun mau bekerjasama dengan polisi dia bahkan menyebut nama Tomo dan bersedia untuk menjebaknya di waktu yang sama kita diperkenalkan dengan Isijo yang merupakan ketua klan Yakuza di Jepang dia tanpa akan mengutus anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkoboynya di Korea dia juga menyuruh mereka untuk menghabisi Tomo yang tidak becus dalam bekerja dan orang yang dia utus adalah Riki Panglima Yakuza paling ditakuti selain untuk membunuh Tomo dia juga diperintahkan untuk mengambil semua stok hyper milik Tomo di sisi lain Samidi tampak ketar ketir karena Tomo membawa kabur narkoboy yang akan dijual ke nyonya Jin Tomo kabur karena takut kalau dia akan dihabisi oleh Riki dengan ini Samidi pun meminta waktu selama dua hari untuk mendapatkan kembali barangnya nyonya Jin mengabulkan permintaan itu tapi jika Samidi tidak menepati janji maka dia akan mengirim orang untuk membunuhnya sementara itu anak buah Tomo sedang membereskan markas karena mereka akan menyusul bosnya kabur namun sayang sekali Riki si pengendali jamet ini sudah tiba di sana seperti si kopet lainnya Riki berjalan membawa katana sambil tersenyum lalu pertumpahan darah pun terjadi tapi Riki gagal menemukan Tomo dan kini dia harus mencari ke seluruh penjuru Korea demi membunuh jamet tersebut di lain pihak corong mengantarkan Sukdu dan Manjai ke klub malamnya di tempat ini mereka akan ditemani oleh si cantik mimi wanita keturunan Jepang yang bisa menjadi penerjemah mereka tapi sialnya para jamet Jepang tidak mau bicara baik-baik sehingga pak bos terpaksa menggunakan kekerasan ya mau gimana lagi dan hanya dalam waktu sekejap Sukdu mampu membuat mereka babak belur namun ternyata Tomo tidak ada di sana dia hanya menemukan Tukimin yang bersembunyi di balik meja bar berkat informasi dari Tukimin Sukdu dan Manjai berhasil menemukan lokasi Tomo tetapi jamet itu telah dibawa oleh anak buah Riki dengan kondisi yang babak belur Sonta Sukdu pun menghentikan mobil mereka lalu berusaha untuk menangkap Tomo sialnya Sukdu ditabrak oleh Riki dengan mobil sehingga mereka bisa kabur begitu saja beruntung tubuh pak bos terbuat dari besi sehingga dia tidak akan terluka sama sekali setelah berhasil membawa Tomo Riki langsung menginterogasinya dan menanyakan tentang penyimpanan stok Hyper tapi karena tidak mau buka mulut Tomo pun akhirnya dibunuh dengan sangat brutal setelahnya target Riki berubah menjadi Samidi dia menduga kalau Hyper berada di tangan polisi tersebut keesokan harinya Samidi menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja Riki memang sengaja ingin memberi kode untuk Samidi di sisi lain Sukdu menyewa sebuah hotel remang-remang untuk menginterogasi Tukimin disini Sukdu bertanya tentang pelaku yang menabrak Kapten Jang menurut Tukimin pelakunya bukanlah Yakuza melainkan orang lain dan orang tersebut adalah Samidi namun karena Tukimin tidak kenal maka dia tidak menyebut nama Samidi Tukimin 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 lalu menjelaskan tentang mekanisme kerjanya dengan Tomo CS dia juga menduga kalau Riki dikirim oleh Isijo untuk mengambil Hyper yang akan dijual oleh Tomo dan Samidi tanpa pengetahuan Yakuza tapi lagi-lagi Tukimin mentok dan tidak tahu apa-apa tentang Samidi Sukdu pun bertekad untuk mengungkapnya sendiri dan menangkap semua orang yang terlibat Sukdu kemudian menggeledah pabrik Tukimin tapi tidak menemukan petunjuk dia juga dibuat pusing oleh Kapten Jang yang ngotot ingin ikut membantu sementara itu Donggu baru saja menemukan jasad Kyungshik yang sudah membusuk di lautan malam harinya Samidi mengutus seorang anak buah untuk mencari persediaan Hyper di markas Tomo tetapi dia malah berhadapan dengan Ricky dan antek-anteknya alhasil dia pun dikeroyok dan dibunuh saat itu juga Samidi pun marah besar atas pembunuhan tersebut dia bahkan langsung menelpon Ichijo Samidi mengatakan kalau Ichijo harus membayarnya jika nanti dia berhasil menemukan Hyper namun Ichijo hanya tertawa karena semua stok Hyper itu adalah miliknya masa mau jual barang ke orang yang punya aneh sekali Samidi ini gara-gara kejadian ini Samidi jadi semakin kebakaran jenggot karena dia telah melanggar perjanjian dengan Mr. Baik dan Nonya Jin seharusnya dia sudah membawa Hyper kehadapan mereka oleh karena itu Mr. Baik pun menghajar Samidi namun karena tidak terima Samidi akhirnya membrutal dan menghabisi Mr. Baik selepas itu Samidi meminta waktu lagi kepada Nyonya Jin dia berjanji akan segera mendapatkan Hyper keesokan keesokan harinya Sukdu dan Manjai semakin curiga kepada Samidi setelah mengetahui tentang kematian anak buahnya Sukdu pun langsung mengunjungi kantor Samidi untuk mencari tahu lebih banyak namun karena orangnya tidak ada dia bertanya kepada asisten Samidi sebut saja Paijo tapi bukannya menjawab dengan baik-baik Paijo malah nyolot di depan Pak bos alhasil dia pun hanya bisa meringis kesakitan saat Sukdu memelintir tangannya di tengah perjalanan ke markas Sukdu mendapatkan informasi baru dari Tukimin dia menduga kalau stok hyper disembunyikan di sebuah kapal dari sini Sukdu dan Manjai segera tancap gas ke tempat yang dimaksud sialnya dermaga itu dijaga oleh anak buah Riki sehingga kebrutalan adalah solusi satu-satunya setelah mengalahkan mereka semua Sukdu bertanya tentang lokasi penyimpanan hyper tapi tidak ada yang tahu akhirnya Sukdu menggeledah laci yang berisi kunci kapal disana dia menemukan kartu akses untuk kapal dengan mereklusi dan tak disangka-sangka kapal ini memiliki ruang rahasia di dalamnya ada sebuah berangkas rahasia Sukdu pun membukanya secara paksa di berangkas tersebut Sukdu menemukan sebuah tambang dia pun langsung keluar dari ruangan itu kemudian menarik tambang yang menguntai ke dasar laut dan setelah ditarik ke atas ternyata tambangnya mengikat sebuah tas berisi hyper seberat 20 kilogram malamnya Sukdu CS kembali menemui corong untuk meminta bantuan tapi tampaknya pria gumbul itu sedang menipu pelanggan yang ingin membeli mobil bekas akhirnya Sukdu pun dengan iseng mengatakan kalau harga mobil itu hanya 3000 won atau sekitar 300 ribu rupiah dan karena corong takut kepada Sukdu dia pun menjualnya dengan harga tersebut padahal tidak mungkin ada mobil semurah itu Sukdu kemudian mengajak corong untuk bekerja sama lagi Sukdu berusaha berusaha meyakinkannya bahwa ini adalah tugas yang mulia bisa aja nih memang donli lalu Sukdu menyuruh corong untuk menelpon samidi dan mengatakan bahwa dia memiliki hyper awalnya samidi ragu karena corong terdengar mencurigakan namun otak licik samidi akhirnya memanfaatkan ini untuk keuntungannya sendiri samidi pun sepakat untuk bertemu dengan corong samidi berniat untuk menjebak tim Sukdu sekaligus Riki dan anak buahnya yaitu dengan cara berpura-pura membuat kesepakatan malam itu juga samidi mengadu domba pihak Sukdu dengan pihak Riki corong yang seharusnya bertemu dengan samidi malah diarahkan ke tempat para Yakuza sonta dia pun langsung ketar-ketir mereka lalu menangkap corong dan memukul kepala Sukdu hingga pingsan tapi setelah tasnya dibuka ternyata isinya adalah garam asli madura sebab hyper yang asli masih disimpan oleh manjai Riki pun merasa ditipu oleh Sukdu dan corong sementara itu samidi berhasil menemukan manjai dan donggu dia lantas merebut tas yang berisi hyper kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi dua polisi tersebut beruntung kapten jang dan pasukannya datang tepat waktu sialnya samidi berhasil kabur selain itu Riki juga pergi dengan membawa corong dan Sukdu yang masih pingsan di sisi lain manjai dan donggu harus berhadapan dengan anak buah Riki yang bernama Maha ketika malam sudah larut Sukdu dipukuli oleh anak buah Riki agar mau memberitahu dimana tempat hyper disimpan namun tak berselang lama samidi menelpon Riki sambil memamerkan hyper yang baru saja dia curi oleh karenanya Riki berusaha menghentikan samidi akan tetapi Sukdu tidak mau tinggal diam dia ingin sekali membrutal dan menghabisi Riki sebelum Yakuza ini bertindak lebih jauh Riki pun menyuruh Maha untuk gelut satu lawan satu dengan si Sukdu namun Maha tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sukdu hanya dalam waktu satu menit Pak bos mampu membuatnya tidak berdaya melihat itu Riki pun menghunuskan katananya lalu menyerang Sukdu dengan membabi buta Akan tetapi Riki yang dianggap legenda hidup bagi Yakuza akhirnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Sukdu Mamang Don Lee gitu loh selepas mengalahkan Yakuza Sukdu segera pergi mengejar Samidi yang sedang berusaha kabur Sukdu kemudian mengejarnya sampai masuk ke dalam kantor polisi ternyata Sukdu sudah menyimpan pelacak di dalam tas Hyper Samidi yang sudah terpojok mau tak mau harus mengalahkan Sukdu jika dia ingin melarikan diri pertarungan antara mereka berlangsung dengan sengit tapi tetap saja Pak Bos akan selalu jadi pemenangnya setelah mengalahkan Samidi Sukdu dan timnya langsung makan malam bersama dia juga mengajak Corong dan Mimi yang sudah membantu para polisi di akhir film Sukdu menemui teman lamanya yaitu Jang Isu kalau kamu menonton dua film sebelumnya pasti kenal dengan jamet satu ini kalau belum nonton silahkan link video ada di deskripsi alasan Sukdu menemuinya adalah karena dia ingin meminta bantuan sepertinya ini adalah petunjuk untuk film keempat dari seri The Outlaws lalu film pun tamat dengan sangat epic film ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal buruk saat kita diberi jabatan sebab itu adalah amanat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya mulailah dengan tidak mengkorupsi uang SPP sekolah kalau kamu masih sekolah segitu dulu untuk hari ini saya tobi mewakili orang yang cuci muka pakai sabun batang mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya film Mamang Donli terbaru ini bisa mengobati rasa kangen saya terhadap film-film Mamang Donli bagaimana dengan kalian? silahkan berkomentar film-film film-film